Intro Hai Good Gamers Selamat di rumah aja Kalian belum suka main game apa sih? Siapa nih yang suka main game League of Legends Water Reef juga? Nah maka dari itu, Good Gamer mau kasih info menarik nih seputar 2 champion teranyar pada bulan Februari di game yang satu ini So stay tune! Yang pertama ada saya alias The Rebel Saya merupakan pasangan dari champion teranyar yaitu Rakan Penampilan champion satu ini terlihat seperti sekor burung yang berasal dari Ionia Salah satu kemampuan dari saya yaitu ia bisa memberikan damage yang cukup menakutkan yang dihasilkan dari serangan-serangannya yang sangat tinggi Tak hanya itu loh, skill ultimate yang ia miliki bisa digunakan dalam eksekusi lawannya yang sudah tidak berdaya Selain itu dengan skill ultimate-nya ia juga bisa kabur dengan mudah ketika dalam pertempuran Selanjutnya ada Rakan alias The Charmer Ini dia, champion sebelumnya disebut-sebut sebagai pasangan dari saya Chem yang merupakan champion support ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi Rakan juga mampu memberikan efek crowd control kepada lawan-lawannya Lalu skill Rakan yang paling ditakuti adalah ia mampu memberikan efek charm kepada musuh yang berada di sekitarnya Sehingga musuh tidak bisa bebas bergerak dan tidak mampu mengaktifkan skill mereka Nah itu dia, 2 champion terbaru di game League of Legends sebuah trip Good Gamer juga masih punya info nih tentang list chime terakhir apa saja yang bakal dililis di bulan Maret So, saksikan terus Good Gamer ya Halo Good Gamer, ketemu lagi nih bareng aku Jenis Ang tentunya di acara Good Gamer Kompas TV Nah seperti yang kita tahu ya, sekarang kan makin banyak cewek-cewek tuh yang mulai main game Tapi kira-kira apakah cewek-cewek ini juga bisa ya berkaring secara profesional di industri e-sport Indonesia Pas banget, hari ini Jenis mau ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung Sama seorang bintang tamu yang bisa dibilang yang ngerti banget soal scene e-sport untuk para ladies Terutama di Indonesia Tapi sebelum itu, aku punya berita menarik buat para Good Gamer di rumah So, check this out Nah Good Gamer, sekarang Jenis sudah bersama dengan CEO dan Founder dari tim e-sport ladies dan gaming community Luna Nera Di sini ada Deborah Emanuela Halo Deborah, apa kabar? Baik, baik, baik Nah ini buat akhir-akhir maksudnya Debbie aja kali ya Iya, boleh, boleh Nah tadi kan Jenis sudah sempat bilang nih ke para Good Gamer di rumah Kalau Luna Nera ini unik karena dia merupakan tim e-sport ladies dan juga gaming community Tapi boleh diceritain gak sih awal mula nih ceritanya Luna Nera bisa terbentuk Oke, jadi sebenernya Luna Nera ini diawali dari passion aku terhadap gaming sih Tapi kenapa akhirnya terbentuk itu gara-gara COVID That's actually due to COVID Jadi sebenernya kalau disebut blessing in disguise ya ini blessing in disguise gitu loh Jadi ketika COVID itu my business gak terlalu going well ya Dan mau ngomong kan kita semua stay di rumah kan Nah stay di rumah ya akhirnya aku main game terus tuh instans gitu kan Tapi aku ini orangnya gak bisa yang kayak oh yaudah main game doang gitu kan Nah akhirnya disitu aku sama ada beberapa temen aku itu yang memang kita hobi gaming kan Dan itu cewek-cewek Cewek-cewek semua? Iya, cewek-cewek semua Oh, cewek-cewek gamers ya Iya, cewek-cewek gamers Nah dari situ aku mulai sharing-sharing di social media kayak Mau bikin gaming community nih buat cewek-cewek gitu kan Siapa yang mau mabar-bareng segala macem Nah sampai akhirnya disitu dikenalin sama ada satu mantan pro player Cewek namanya Aurel Nah dia itu dulu bekas salah satu tim besar lah Nah disitu udah dikenalin sama si Aurel ini dia bilang Kak kenapa gak sekalian bikin professional esports team Kita compete aja Terus disitu aku baru tau loh ada industri yang namanya esports Dan itu baru tahun lalu sekitar bulan Maret Dan ketika aku tau ada industri esports ini Aku bener-bener kayak mind blown gitu loh Ternyata perempuan itu memang dikit banget gitu di esports ini ya Kadang kalaupun mereka punya divisi untuk team ladies Biasanya itu sub doang tau gak sih? Kayaknya cuma sub event dari event besarnya Ya bener, bener Di dominasi pria Dan sebenernya there is no scientific study Tidak ada studi secara scientific yang bilang bahwa Perempuan itu gak lebih jago dari cowok Dan cowok itu lebih jago dari cewek itu sebenernya gak ada Karena kan tau kalau misalnya sports beneran Kita kan menggunakan fisik ya Struktur tubuh kita sebagai perempuan kan berbeda Ya gak sih ya kita tulangnya kecil Mereka juga punya masa otot yang lebih Dan lebih kuat lah Tapi kalau misalnya main game kan cuma jempol Jempol semua orang harus sama lah Struktur jempol kan gak ada yang beda Betul sih secara physically gak sedemanding itu juga ya Tapi bener-bener mental game gak sih sama cooperation Bener-bener Nah akhirnya disitu Itu yang membuat aku melatar belakangi Membentuk Luna Nera Yang tujuannya itu adalah empower women through esports Nah kalau Luna Nera sendiri kenapa sih kok kalian berani Untuk mengambil keputusan untuk bikin team all ladies Visi-visi kita memang jauh ke depan sih Kita mau berkontribusi untuk ekosistem esports yang ada saat ini Dimana peran wanita itu harusnya bisa juga berkompetisi di esports itu sendiri gitu kan Makanya sebenarnya sekarang dengan adanya ladies tournament itu sebenarnya bagus Kenapa? Karena itu meningkatkan rasa kompetitif gitu Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung jump ke major league, major tournament I can say lumayan masih panjang ya Masih panjang gitu kan Karena kalau kita trace back lagi ke zaman dulu gitu lah Misalnya zaman akulah zaman dulu main counter strike dan segala itu kan rata-rata cowok kan Iya Dan stigma perempuan bermain game itu dari dulu tuh memang udah jelas Gitu Iya Jadi disitu perempuan-perempuan akhirnya baru main game itu justru karena ada game mobile itu Nah hal itu berpengaruh dengan kemampuan perempuan untuk bermain game disaat ini Jadi bukan berarti mereka secara skill gak jago ya? Bukan Tapi karena mereka baru mulai menyentuh game Sedangkan dari cowok-cowok nih Ada Dota 1 Dota Iya Iya kan Kalau kita ngomongin MOBA udah dari Dota Kalau kita ngomongin FPS atau Battle Royale ya udah dari Counter Strike Iya Iya kan latihan sampai sekarang gitu Dan itu bener-bener ngaruh loh Kayak contohnya ketika aku kemarin Aku udah lama-lama gak nyentuh game PC Tapi kemarin ketika aku main ke punya temen aku salah satu e-sports gaming house itu dia ada di PC-PC nya Valorant Aku gak pernah mainin Valorant sama sekali Tapi karena aku ada memory itu dari kecil karena aku main Counter Strike Begitu aku pegang mouse pegang keyboard aku langsung udah bisa main Karena aku ada memori yang padahal udah lama banget gitu Kalau misalnya satu e-sports team itu mencari coach Misalnya ada gamer yang mau keluar Lihat saya sekarang kan udah keluar League of Legends kan Sekarang lagi pada cara cari coach Pasti mereka akan cari coachnya yang dari League of Legends PC Oh Gitu Iya iya Karena otomatis mereka udah ada knowledge nih Mereka gak brand new disini gitu Even though kayak gameplaynya lumayan ada perbedaan Tapi kayak dari segi item dari segi hero itu semuanya tuh sama Dan ini mah nama Luna Nera ini juga unik banget ya Iya Kalau boleh tahu artinya apa sih? Sebenarnya itu terinspirasi dari salah satu series sih Ada series Series gitu Itu ceritanya tentang perempuan-perempuan penyihir di zaman dulu Jadi zaman dulu itu perempuan itu kalau misalnya pintar hebat ada keahlian apa itu tuh dianggapnya penyihir Karena kan dulu perempuan itu tugasnya ya udah cuma ngurus anak, masak, di rumah, bersih-bersih, that's it Iya Kalau dia punya skill set yang lain selain itu Itu dianggapnya penyihir Nah jadi sebenarnya cocok banget kenapa diaplikasiin ke dunia esports ini Karena sekarang kita lagi trying to break the stigma gitu Artinya sebenarnya ini di Indonesia Black Moon Artinya kalau di Indonesia Black Moon Iya Makanya logonya itu kayak ada kucing Oke ini my good gamer setelah ini kita pastinya masih bakal ngobrol-ngobrol Apalagi tadi good gamer kamu ingin tanya gimana sih caranya mau gabung atau segala macem Nah yang penasarannya kemana-mana tetap bersama kami di good gamer Balik lagi di good gamer dan tentunya masih bersama dengan Luna Nera di sini Dan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol mengenai apa sih Luna Nera itu Tapi sekarang kita akan lebih indep lagi nih untuk membahas Luna Nera Kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa divisi sih di Luna Nera sendiri Untuk divisi yang kompetitifnya itu ada empat sih Apa aja nih Jadi ada PUBG, Mobile Legends, Wild Rift, dan Sim Racing Tunggu, Sim Racing bukannya game balapan ya Iya itu game balapan Yang memang dominasinya itu cowok dan gak ada player cewek Sim itu sebenarnya playernya itu adalah temen aku sendiri sih Jadi ketika awal-awal kita bentuk Luna Nera itu dia salah satu co-foundernya kan Sampai dapat kesempatan akhir tahun lalu gitu kan Dikenalin sama GT Sim GT Sim itu punyanya Rizal Sungkar Makanya dari Rifat Sungkar Pembalap beneran Dan disitu akhirnya dites tuh, dites dulu Oh jadi gak langsung serendak-rendak ya? Enggak lah Kalau misalnya gak ada bakat juga buat apa, bener gak? Akhirnya langsung dites sama Mas Rizal Langsung disitu ternyata mereka bilang, wah ini anak ada bakat nih Langsung dilatih sama pembalap beneran jadinya Wow Di RTF Motorsports Nah terus udah gitu langsung ikut dalam bulan itu juga Kita deal kerjasama langsung diikutin ke National Championship Langsung National? Tapi kalo bisa dibilang Luna Nera ini juga belum terlalu lama ya dibentuknya Iya Jadi turnamen apa aja sih yang udah kalian ikuti selama ini? Kalo PUBG itu kita udah lumayan banyak dan pencapaian terakhir itu kemarin kita di posisi, pas ada PNPL Ladies Kita di posisi, kita di posisi tujuh sih Dari 16 tim ya, di final ya Dari 16 tim ya, di final ya Iya Dengan selisih poinnya dikidih banget sih Dikidih-kidih ya Jadi yang keempat itu yang bisa ke FA Jadi kayak, oh jaris banget Padahal kayak match pertama, match kedua, kita top 3 Yang last timenya itu kita ada ikut Merdeka Challenge Untuk yang Ladiesnya posisi satu Oke Gitu Tapi berarti Luna Nera ini juga open ya untuk mengikuti turnamen mix gitu Oh banget banget Justru aku sebenernya selalu encourage tim-tim aku untuk ke mix ya sebenernya Cuman memang Pengalaman Pengalaman Kemana sempet menang ikut tier juara tiga nih kalo gak salah Untuk mix turnamen Dan itu memang takes time ya Dari awal terbentuk Luna Nera Divisi pertama pagi Baru kemaren berani ke mix gitu Emang takes time Aku selalu bilang mereka Aku selalu bilang bahwa Please keep this in mind Gitu aku bilang Ladies Ladies turnamen itu Ladies turnamen is a playground And mixing is the real battleground Itu tadi kan sempet bilang kalo player Untuk mencari professional player cewek gitu Di industri gaming atau e-sport Termasuk masih bisa dibilang dikit ya talent-talent ya Kalau gitu proses perekrutan dari Luna Nera nih Bagaimana sih untuk mencari pro player-pro player wanita Biasanya tuh dari komunitas Dari komunitas Jadi kan kita memang ada gaming-gaming komunitas kan Community nya itu kita coba lihat kalo misalnya ada yang bagus atau engga Terus bisa juga dari tim lain let's say Yang ketika misalnya ada player kita ngeliat gitu kan dari turnamen Oh ini kayaknya skillnya bagus nih gitu kan Yaudah kita coba tarik Tarik juga Dan juga ada open trial Jadi semua bisa untuk ikutin open trial itu Ngomong-ngomong soal pencarian pro player juga Kalo di tim cowok atau tim organisasi e-sport lah pada umumnya Karena biasanya mereka melakukan transfer pemain Ya kan Dan organisasi e-sport di Indonesia juga banyak yang memiliki divisi ladies juga Nah kalo untuk Luna Nera sendiri Kalo boleh tau apakah bursa transfer pemain ini juga terjadi di scene ladies Di scene ladies itu sebenernya juga ada Cuman belum sebesar di scene cowok ya Karena kadang kalo misalnya pun mau diambil harganya juga kan Kalo ladies biasanya tuh gak bisa gede-gede gitu kan Karena sebenernya dari income pun itu udah jauh gitu Jauh Jadi memang sebenernya ya target kupon gitu ketika misalnya memang Tapi ya ladies ini harus proof juga Mereka punya skill Dan punya skill Baru salary mereka bisa setara dengan cowok Kalo engga gimana mau setara gitu kan Karena kebanyakan akhirnya ladies-ladies ini dikontraknya itu bukan as pro player Tapi as talent Oh betul Ya Tapi aku seneng banget loh Sebenernya ada juga player-player ladies yang ketika Mereka cantuk gitu kan Mau dikontrak di tim e-sport besar gitu Mau jadi talent mereka nolak Wah Mereka bilang engga saya gak mau jadi talent saya mau go pro Ya Mau jadi professional player gitu Gue mau jadi professional player Dan itu aku denger banyak ada Beberapa yang masuk Luna Nera juga salah satunya seperti itu gitu Karena mereka gak mau jadi talent Mereka mau butiin gitu Makanya that's why yang akhirnya stay di Luna Nera Itu memang perempuan-perempuan Yang mereka punya kesintisi yang sama dengan kita Ajih Jadi selain skill pastinya attitude juga sangat penting ya Terutama untuk di tim e-sport yang harus bekerja sama juga Iya Cooperating with each other Mereka under sangat Pressure dan sangat besar saat turnamen Iya iya saat turnamen itu bener-bener tegang banget sih Kayak kemana aja yang turnamen yang terakhir fit-akhirnya Juara 2 aja itu Ada beberapa dari mereka itu Memang baru pertama kali ikut turnamen gede Haaah Jadi itu Dan itu Kita tim baru dibentuk satu minggu Jujur Kayak aku sih kayak udah rada hopeless ya Kayak ya udah deh Kalau misalnya menang bagus Kalau kalah ya udah Karena ada force major juga Salah satu player aku yang main playernya Yang main di side itu dia Di Barabai Banjir Jadi dia main itu dengan keadaan menerjang banjir Cari signal Gila itu bener-bener professionalism Do the max Dia masih Iya main Main Di tengah banjir Di tengah banjir Karena dia gak mau bikin temen-temennya itu kecewa Karena mereka udah latihan kan Su Mereka tuh latihannya gila Aku sih selalu-selalu mereka Pagi mereka bangun yang 10 pagi udah latihan Sampai siang Bentar Sore latihan lagi Sampai malam Oh put Gila itu aku kayak Untuk yang tim yang sekarang ya Gila itu amazing banget sih Menjadi professional player Pastinya Butuh dedikasi yang sangat tinggi ya Anyway Setelah ini Mi Debbie Ada para netizen juga yang kepo Yang sudah memberikan pertanyaan buat kamu Tapi jangan di jawab sekarang Karena kita bakal jauh setelah yang satu ini Halo Sobat Gamers Balik lagi di GG Top 5 Sobat Gamers pasti sudah tahu nih Kalau dunia e-sports kini berkembang semakin pesat Dan bukan hanya diminati oleh kaum pria saja loh Namun tak sedikit pula kaum hawa yang menggandrunginya Bahkan saat ini banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki hobi di bidang e-sport Dengan kemampuan skill mereka yang tidak jauh dari para pro player pria Ternyata banyak juga loh tim e-sport yang membentuk tim e-sport wanitanya Penasaran? Ini dia Tim e-sport wanita di Indonesia Megakiss Tim yang satu ini adalah tim e-sport yang dibentuk oleh founder dari girl band Cherry Bell Bukan, mereka bukan anggota girl band tersebut Melainkan cewek-cewek yang lolos audisi pencarian roster yang pastinya jago main game Kelima roster Megakiss sendiri biasanya bermain game PUBG dan Mobile Legends Dan gak heran ya kalau mereka begitu menarik perhatian cowok-cowok Karena kecantikannya dan juga skill bermain game mereka FF Gaming Fatal Fighters atau FF Gaming adalah sebuah tim e-sport yang cukup lama terbentuk Yaitu sejak tahun 2010 loh Tim ini dulunya memiliki nama Female Fighters Namun terjadi perombakan roster Sehingga Female Fighters pun berganti nama menjadi Fatal Fighters Belletron e-sport Bigetron e-sport juga punya ladies division yang bernama Belletron Dan diisi oleh roster-roster cantik yang juga jago main game Awalnya Belletron hanya memiliki divisi AV, CSGO, dan juga Mobile Legends Namun kini ditambahkan dengan divisi PUBG Mobile yang juga sangar-sanger loh permainannya Valkyrie 48 Jika dilihat dari namanya pasti kalian gak asing lagi kan? Yup, Valkyrie 48 ini diisi oleh 6 orang dari total 80 member yang dimiliki oleh JKT48 Game yang dimainkan oleh ke-6 roster Valkyrie 48 juga berbeda-beda Ada 2 orang di divisi AOV dan juga 4 orang di divisi PUBG JKT48 sendiri mengungkapkan bahwa mereka membentuk tim e-sport ini Bertujuan agar Valkyrie 48 nantinya bisa menjadi simbol e-sport di Indonesia Bahkan bisa memperluasnya hingga ke seluruh benua Asia EVOS Galaxy Galaxy Ladies Itulah nama tim mereka sebelum Galaxy Ladies bergabung ke e-sport Tim yang berisikan 5 perempuan ini pun berganti nama menjadi EVOS Galaxy saat resmi bergabung dengan e-sport Mereka berhasil mempertahankan juara Point Blank Ladies Championship selama 3 tahun berturut-turut loh Dari tahun 2016 sampai 2018 Gak hanya itu, mereka juga menjadi tim perempuan Indonesia pertama yang berlagak di Point Blank International Women Championship 2017 Wasi di Good Gamer Kompas TV dan masih bersama dengan Luna Nera tentunya Dan seperti yang saya janjikan nih buat para Good Gamer di rumah Buat kalian yang kepo-kepo dan penasaran Dan kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari kalian yang bakal kita tanyakan langsung ke CEO nya nih dan founder yaitu Deborah Emanuela Nah ini ada pertanyaan pertama dari IGN Handy Halo Luna Nera, kalau mau cari gamer perempuan untuk competitive scene ada forumnya kah? Ada lagi gitu Kalau forum selama ini masih belum ada ya Jadi makanya that's why kenapa Luna Nera ini membuat gaming community juga untuk cewek Jadi memang khusus cewek Jadi disitu kalau misalnya memang orang mau cari player gitu misalnya dari komunitas kita juga gak apa-apa Jadi dari community kita tuh banyak juga ada beberapa pro player dari e-sports lain loh Wow, jadi gak harus yang kayak cuma exclusive Luna Nera gitu? Enggak, aku malah open banget gitu kalau misalnya emang mereka bisa masuk ke e-sports lain Karena kan kalau di Luna Nera sendiri kan sekarang kan Mobile Agency emang ada 2 team kan? Tapi gak mungkin lah aku tambah 3 team gitu kan banyak banget Ngurusin aja gitu kan Tapi kan yang lain pasti kan mau ada yang competitive dong ya kan Ya silahkan join yang lain gitu Oh jadi kamu juga membuka untuk teman-teman gamer cewek di komunitas untuk seantinya mendapat kesempatan atau tawaran juga it's okay gitu ya Selanjutnya ini pertanyaan dari Elvira Biasanya kalau cari pro player cewek diminta yang fisiknya menarik Kalau di Luna Nera gimana? Wah ini kayaknya suatu Ini sering ya emang ditemui ya Kalau aku sih enggak sih yang paling penting itu adalah skill sih Skill above everything Attitude skills above physically Tapi kalau kamu sendiri ini menanggapi kan kamu juga gamer cewek gitu Dan kamu deket banget nih dengan professional scene para gamer cewek Menanggapi banyak juga kadang cewek-cewek yang curhat Aku tuh sebenernya punya skill Tapi gak diterima karena karena fisikku kurang menarik Kamu menanggapinya gimana tuh? Cewek-cewek yang harus menghadapi hal kayak gini Wah itu sih udah masuk ke racist ya body shaming itu namanya Body shaming Karena di dunia kerja pun kita gak boleh kayak gitu loh Iya kan Yang penting adalah lo punya otak gitu Kalau misalnya Lo bisa kerja Iya gitu Emang kalau misalnya cantik tapi gak bisa kerja juga gimana Nah kalau misalnya memang skill-nya bagus Attitude-nya bagus dan memang cantik ya itu kan plus point Wah itulah penanyaan netizen yang udah kita kumpulkan 3 aja dulu ya Kalau misalnya masih pengen nanya-nanya bisa langsung aja ke social media-nya dari Luna Nera Oke Nah selanjutnya untuk Luna Nera sendiri nih kan kita masih di tahun 2021 masih awal tahun ya baru-baru Target kalian untuk tahun 2021 nih apa? Ya tentunya dapat lebih banyak juara ya Dan achievement-achievement Luna Nera di tahun 2021 lebih banyak lagi Dan komunitas kita juga lebih besar lagi Dan juga kita mau banyakin talent juga sih sebenernya talent dari streamers juga Dan juga memang talent yang memang suka di industri gaming lah gitu Betul Oke kalau untuk turnamen apa aja tuh turnamen yang bakal kalian hadapi dalam waktu dekat? Yang untuk Mobile Legends ini yang dalam waktu dekat ini akan ada WSL WSL Terus akan ada lagi big meet kita di championship Dan ada lagi yang turnamen ladies yang baru namanya Bow ya Itu bagian lulus ini sekarang kita lagi di finalnya bagian ladies championship juga Terus untuk Wild Rift kita lagi mulai preparation untuk tim Wild Rift kita Karena Wild Rift ini gak ada ladies championship sama sekali Jadi itu ada salah satu statement bahwa Luna Nera itu emang mau ke mission gitu Karena gak ada streamnya pun kita bikin gitu Kalau mau bergabung dengan Luna Nera bisa menghubungi kemana nih? Kalau mau gabung di Luna Nera Kalau mau gabung di Luna Nera Iya langsung ke instagramnya bisa send direct message ke at tim Luna Nera Oke kalau gitu terima kasih banyak Deborah atas waktunya hari ini Selamat Jenis Thank you banget juga udah sharing sama Luna Nera Pastinya best of luck in the future untuk Luna Nera dan juga untuk para tim ladies lainnya Dan buat para Good Gamer di rumah tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara Tapi sebelum itu Jenis mau mengingatkan untuk teman-teman Good Gamer melakukan 3M Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan Stay healthy and stay safe dimanapun teman-teman berada Sampai jumpa di Good Gamer, Good Game, Well Play See you! Bye! Bye!